Kesehatan semuanya Oke Saya sapan dulu teman-teman semuanya malam hari ini Yang sudah berkabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Saya ucapkan Kepada yang terhormat Bapak Bapak Arief selaku Canon speak kita pada malam hari ini Yang saya hormati juga Bapak Alfon selaku promoter kita Yang intinya pada kesempatan kali ini Akan Mempromotori kita dalam penerbitan Sebuah buku Dimana buku itu nanti akan menjadi Saksi bisu Saksi bisu perjuangan kita Selama kurang lebih 3 bulan Hampir 4 bulanan kita berjuang Menghadapi PPG Secara online Secara daring Seperti itu kiranya Saya sapa dulu Teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini Ada Kurang lebih sekitar 10 ya Masih 10 orang 10, 11, 12 Ya ini masih ada yang berkabung lagi Teman-teman yang sudah hadir Ada Pak Heru Ada Putri Ada Bu Hani Terus Ada juga Pak Alfon Terus Pak Arkan Putra Ini Pak Baru namanya Mungkin dari Angkatan lain Ataupun dari Beserta lain ya Terus ada Pak Heru Santoso Pak Kustiawan Ada Bu Maya Ada Puririn Ada Bu Taufikotul Hasanah Butri Bu Fia Bu Yanti Yang belum saya sebut Dan baru bergabung Selamat bergabung Sekali lagi saya ucapkan Terima kasih atas Gabungnya pada Mudah-mudahan pada Malam hari ini Bisa membawa Manfaat bagi kita semuanya Amin Amin Oke teman-teman Teman-teman semua yang berbahagia Dan juga hadirin Pada malam hari ini Acara kita yaitu Webinar yang ketiga Ya Sudah yang ketiga kalinya Dan karena Mengingat waktu yang sudah malam Dan Pak Kustia ini juga ada Acara Ya malam hari ini Ada beberapa narasumber kita Sebelum Kainospe kita Memberikan ulasan panjang Dan lebar tentunya Teman-teman semua ya Kita akan mendengarkan Sedikit cerita dulu Dari teman-teman kita Yang sudah selesai Melaksanakan PPG ya Sudah selesai melaksanakan PPG Pada kesempatan ini Pada tahun ini Oke Teman-teman Sambil lalu Kita akan mendengarkan Beberapa Apa namanya Ulasan dari Pak Kustiawan Selaku pembicara kita Pada malam hari yang pertama Tapi sebelum itu Mari kita buka Acara kita kesempatan kali ini Dengan membaca Basmalah Bagi yang beragam Bagi yang beragam Malah Silahkan Oke mudah-mudahan Dengan bacaan Basmalah tadi Dapat memperlancar acara kita Pada malam hari ini Langsung saja Setelah nanti Narasumber selesai Lalu nanti kita persilahkan Canon speak kita Pada malam hari Untuk menyampaikan materi Dan yang terakhir Nanti adalah Sesi tanya jawab Seperti itu ya Oke teman-teman Semuanya berbahagia Mengingat pembicara kita Masih ada acara Pak Kustiawan Maka dari itu Saya persilahkan Kurang lebih waktu 15 menit Untuk menyampaikan Monggo Pak Kustiawan Silahkan untuk menyampaikan Ulasannya Terima kasih Waktu dipersilahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Alphonsus Glory Atman Apa namanya saya lupa Atmadoko Atmadoko Nadiatmo Ya SPD yang saya hormati Selaku promotor kita Pada penerbitan Buku Daljab 2021 Angkatan Satu ini Yang saya hormati juga teman-teman narasumber Buririn Hidayati SPD Sebenarnya Buririn ini sudah MPD Buririn Hidayati MPD Dan Yang saya hormati juga Ibu Sumarmi SPD Selaku teman narasumber juga Pada malam hari ini dan teman-teman Kesecalian yang Saya cintai teman-teman seperjuangan Dalam Mengaruhi program PPG Dalam jabatan 2021 ini Baik Ijinkan saya Pada malam hari ini Ya sharing-sharing Mengenai perjalanan PPG Dalam jabatan 2021 Pada tahun Pada kali ini Sebentar saya coba Screen dulu Mempresentasikan dulu Sudah terlihat Bapak-Ibu Baik Bapak-Ibu Sekalian Yang saya hormati Izinkan saya sebelum itu Memperkenalkan diri Nama saya adalah Kustiawan Eka Putra Handana Saya berasal dari Kota Lamongan Lebih tepatnya di Dusun Wucu Kidul Desa Menganti Kecamatan Belaga Kabupaten Lamongan Ini ada nomor Telepon saya Monggo yang mau Menghubungi saya Di nomor ini Emailnya Dan Sini Saya mengajar Di sekolah SDN Negeri 2 Pasi Berada di Kecamatan saya sendiri Alhamdulillah Dan ini adalah Tempat GTT Saya juga Jadi saya diterima Di sekolah yang sama Dengan waktu saya Mengabdi dulu Saya mengajar Di guru kelas 5 Untuk tahun ini Tapi sebenarnya Sebelum-sebelumnya Saya mengajar Di kelas 4 Nah pada tahun ini Saya Diminta Untuk mengajar Di kelas 5 Ya Di sini Saya punya motto Yaitu Kesuksesan terjadi Bukan semata-mata Keberuntungan Namun ada Perjuangan dan doa Jadi keberuntungan itu Kalau menurut saya Harus ada Ikhtiarnya Dan doanya Nah ini Ini adalah motto Yang selalu saya bukan Riwayat kependidikan saya Di SD Saya Sekolah di SD Saya sendiri Di desa Ya di SD Menganti 1 SMP-nya di SMP N2 Lamongan Di Lamongan Dan yang SMA-nya Di SMA Asada Gersit Dan S1 saya Di Universitas Negeri Surabaya Dan S2 saya Ada di Universitas Negeri Semarang Demikian Bapak-Ibu Untuk perkenalannya Nah ini Ada beberapa Yang ingin Ya mungkin Kita sharing-sharing Sambil merefleksikan Perjalanan Kita pada waktu PPG Bapak-Ibu Apa namanya Apa namanya Di PPG Ini Memang Banyak sekali Kesan-kesan Yang saya alami Bahkan Di buku saya Sendiri Yang saya tulis Bersama teman-teman Ini Tulisan saya Yang orat-oret Ini Menjelaskan Tentang bagaimana Langkah Langkah Menuju Guru profesional Guru profesional Ini Kalau di Webinar Yang ke-12 Kemarin Bahwa diulas Guru profesional Ini Seperti halnya Dokter Dokter Yang sudah Spesialis Kalau masih S1 saja Misalnya PGSD Misalnya Berarti ini Masih guru umum Atau dokter umum Jadi menangani Segala Kalau sudah PP Garinya Sudah profesional Jadi sudah Spesialisnya Memang benar-benar Untuk guru SD Moga-moga saja Pada tahun ini Kita bisa Terima Suara saya Jelas ya Pak Soalnya ini ada Masjid ada itu Ada selamat Jadi seperti ini Teman-teman Ini nanti Saya mungkin Hanya menjelaskan Tentang alur Siapa tahu Ini nanti Bisa digunakan Kalau di upload Di Youtube Mungkin bisa digunakan Sebagai Referensi Bagi teman-teman Yang nanti akan Menjalankan PPG dalam jabatan Di tahun berikutnya Karena Kalau sekarang Sudah nyampe Di angkatan keempat Berarti Sudah Apa namanya Sudah mau Diperkenalkan jalan Sudah mau selesai Mungkin ini nanti Bisa digunakan Untuk teman-teman Yang Apa namanya Yang nanti akan Ke tahun berikutnya Yang menjalankan PPG Siapa tahu Nanti akan Mendengarkan Webinar kita Baik teman-teman Yang pertama Di sini Waktu saya Prites Untuk tahun Berapa ya 2018 2019 Waktu itu Prites Yang 2018 Kalau tidak salah Saya itu Ketinggalan informasi Setelah itu Di tahun 2019 Saya mengikuti Prites Alhamdulillah Tahun 2021 Ada pengumuman Dan saya Lulus Prites Pada waktu itu Diminta Di SIMPKB Untuk Registrasi Online Dan memilih Beberapa Berkas-berkas Yang harus Di upload Seperti itu Setelah itu Masuk Pada langkah Apa namanya Pembelajaran Dalam PPG Ketika saya sudah Memenuhi Perseratan Semuanya Sudah Ada Universitas Yang Kita sudah Masuk Dalam Universitas Registrasi Universitas Masuklah Pada Persalahan Program PPG Dimana Program PPG Itu Yang pertama Yaitu Pendalaman Materi Pendalaman Materi Ini Kita Sudah Dibatikan Beberapa Modul Modul Ini Terdiri Dari 6 Modul Bidang Studi Yang Terdiri Dari 24 KB Dan 4 Modul Pedagogik Yang Terdiri Dari 16 KB Nah Disitu Kita Minta Untuk Mengajar Untuk Belajar Mandiri Setelah Itu Kita Diminta Untuk Mencari Miskonsepsi Yang Ada Dalam Modul Tersebut Terus Dituangkan Di Dalam LK Dan Di LK Itu Nanti Kita Review Bersama Teman-teman Di Waktu Ada Sinkron Sinkronus Seperti itu Setelah itu Yang kedua Yaitu Ketika Sudah Kita Mengalami Pengalaman Menyelesaikan Pengalaman Materi Sekitar 30 Hari Setelah itu Ada Pengembangan Perangkat Pengalaman Perangkat Ini Kalau tidak Salah 12 Hari 12 Hari 12 Hari Ini Kita Diminta Untuk Mengembangkan Beberapa Perangkat Perangkat Di Sini Apa Namanya Terdiri Dari RPP Terus LK RPP LKS Atau LKPP Instrumen Penelayan Dan Evaluasi Nah Disitu Terus Kalau tidak Salah Disitu Anda Membuat Pengalaman Video Nah Disitu Di video Pembelajaran Praktik Itu Kita Diminta Untuk Apa Namanya Mempraktekan Perangkat Yang Kita Buat Seperti Nah Disitu Apa Namanya Kalau Saran Saya Mungkin Dari Apa Namanya Jangan Terlalu Idealis Dituruti Saja Dari Dosen Pendidiknya Dosen Kamunya Mintanya Bagaimana Dituruti Saja Karena Kalau Kita Menurut Idealis Maka Maka Akan Menurut Saya Akan Mempersulit Akan Mempersulit Kita Sendiri Selanjutnya Yaitu Lokakarya Review Perangkat Jadi Dari Lokakarya Review Perangkat Ini Kita Diminta Untuk Mengembangkan Perangkat Pelajaran Perangkat Pelajaran Ini Kita Diminta Yang Pertama Yang Selalu Dikumak Dalam Perangkat Itu Adalah Yang Pertama IPK Sudah Pasti IPK Itu Kita Diminta Untuk Yang Pertama Harus Sesuai Dengan SK Dan KD Setelah Itu Harus Mengandung Unsur HOTS Unsur HOTS Ini Yang Kadang-kadang Membuat kita Jadi Bingung Atau Kesulitan Tapi Lama-lama Dengan Bimbingan Dosen Saya Rasa Teman-teman Yang lain Dan Juga Saya Malah Mendapatkan Ilmu Baru Bagaimana Kita Bisa Menemukan KHO Yang HOTS Bagaimana Terus Menurunkan Ketujuan Pembelajarannya Seperti Apa Tujuan Pembelajaran Itu Juga Harus Memenuhi ABCD HOTS Audience Terus Behavior Condition Dan Degrinya Itu Harus Ada Dan Seperti itu Setelah itu Harus Sesuai Juga Dengan Materi Pembelajarannya Dan Ajarnya Bagaimana Sesuai Dengan Tujuan Pembelajarannya Disitu Terus Terus Apa Namanya Ketepatan Dalam Menggunakan Metode Pembelajaran Setelah Membelajaran Medianya Harus Seperti Apa Dan Lain Sebagainya Ada DPAJK Dan Sebagainya Nah Itu Semua Ilmu Baru Itu Akan Kita Peroleh Disitu Bagaimana Kita Mengumumkan Perangkat Secara Baik Dan Benar Sesuai Dengan Apa Namanya Instrumen Yang Ada Di RPP Sebenarnya Dan Selanjutnya Yaitu PPL Oh Ya Produk Akhirnya Kalau Tidak Salah Di Review Perangkat Itu Kita Membuat Perangkat Pembelajaran Itu Yaitu Tadi RPP Bahan Ajar LKPD Media Pembelajarannya Dan Instrumen Pelayan Dan Evaluasinya Nah Itu Nanti Kita Pertikingkan Salah Satunya Itu Produk Akhirnya Setelah Diver Teaching Kita Edit Menjadi 7-10 Menit Kalau Enggak Salah Kurang Dari Seperti Itulah Kita Edit Kita Ambil Yang Pokok Pokok Itu Produk Akhir Dari Apa Namanya Loka Karya Tadi Nah Selanjutnya Yaitu PPL Nah PPL Ini Kita Praktek Pengalaman Lapangan Ini Nanti Kita Akan Dikembalikan Ke Sekolah Sekolah Asal Kita Nah Sekolah Asal Kita Disitu Kita Menerapkan Perangkat yang Sudah kita Buat Di Di Tahapan Sebelumnya Nah Kalau Tidak Salah BPL Itu Ada Dua Kali BPL BPL Satu Dan BPL BPL Sisi Itu BPL Satu Sampai Dengan Refleksinya Menantakan Seperti Itu Terus Yang BPL Dua Seperti Itu Setelah Itu Ada Yang Namanya RTL Rencana Tindak Lanjutnya Nah Disitu Kita Sharing Sharing Dengan Para Dosen Dan Teman Teman Yang Lain Sekelompok Kita Untuk Merefleksikan Rencana Tindak Lanjut Atau Untuk Merefleksikan Perangkat Perangkat Yang Sudah kita Buat Sehingga Menjadi Sebuah Perangkat Yang Baik Setelah Sahapan Itu Semua Selesai Kita Diatapkan Pada Gongnya Gongnya Yaitu Ukin Dan Upe Nah Ukin Disini Ada Dua Tahapan Yang Pertama Penguploadan Berkas Baik Itu Berkas Berupa Apa Namanya PTK Pengembangan PTK Terus Sertifikat Sertifikat Yang Sudah Kita Tepat Dari Dua Tahun Diga Tahun Yang Lalu Terus Apa Namanya Prestasi Prestasi Kita Itu Di Upload Disitu Saya Lupa Ada Berapa Tahap Yang Lalu Ada Enam Komponen Terus Yang Apa Namanya Yang Kedua Yaitu Pembuatan Video Ukin Nah Video Itu Kita Disuruh Membuat Perangkat Yang Baru Bukan Dari Perangkat Tiga Perangkat Yang Apa Namanya Yang Kita Gunakan Pada PPL Tadi Tapi Kita Membuat Perangkat Yang Baru Terus Kita Perangkat Masa Kita Studi Pada Tahun 2021 Ini Karena Masih Terkendala Pandemi COVID Jadi Disitu Kita Berbasis Domisi Di rumah Kita Diminta Untuk Meninstal Software Yang Sudah Disediakan Oleh IP Oleh Apa Namanya Panitia Panas Setelah Itu Kita Instal Nah Ini Adalah Momoknya Disini Karena Kita Harus Konsen Dengan Dua Terpecah Konsentrasinya Dengan Dua Status Itu Yang Pertama Perangkatnya Sendiri Apa Namanya Perangkat Kita Untuk Ujian Baik Laptop Sinyal Tempat Yang Kondusif Dan Walaupun Sebagainya Terus Yang Kedua Ujiannya Sendiri Ujiannya Sendiri Kalau Kemarin Yang Kami Rasakan Kalau Yang Saya Pribadi Rasakan Sebenarnya Soalnya Tidak Jauh Jauh Bahkan Sangat Berdekatan Dengan Isi Isinya Jadi Kalau Saya Rasa Kalau Memang Nanti Untuk Belajar Mungkin Dari Teman-teman PPG Atau Riteker Sesuaikan Saja Belajarnya Fokus Pada Isi Isi Karena Menurut Menurut Itu Yang Keluar Sesuai Dengan Isi Isi Soal Soalnya Yang Terkait Dengan Isi Isi Yang And Itu Kalau Menurut Pengalaman Saya Dia Dan Dan Dari Dari Situ Di UP Itu Apa Namanya Kalau Tidak Salah Kita diawasi dengan satu orang apa namanya pengawas dari universitas ataupun yang diajak kalau mungkin diajak lagi diajak dari situ diawasi dengan kamera HP dari dan kita menghadap ke laptop itu adalah pengalaman dan perjalanan dari teman-teman semuanya untuk melaksanakan memang dari situ semua mungkin terasa berat bagi saya sendiri tapi yakin teman-teman nanti yang akan melakukan PPG mungkin nanti itu percaya saja kalau semuanya pasti akan bisa dilakukan karena semua orang pasti punya masalah dibagi masing-masing kadang-kadang teman saya kemarin ada yang hamil sudah 4 bulan seperti itu ada lagi yang melahirkan baru saja melahirkan terus apa dan masalah-masalah lainnya banyak-banyak tapi Alhamdulillah mereka semua dengan apa namanya perjuangannya ikhtiarnya pelan-pelan melewati bersama teman-teman yang lain saling bantu-membantu saling bahu-membahu akhirnya sampai juga pada tahap UP ini dan kita hanya tinggal menunggu lulusan itu saja teman-teman yang ingin saya sampaikan perjalanan menuju UP mungkin ini nanti bisa dijadikan pelajaran pengalaman cerita-cerita saya ini jadi pelajaran untuk teman-teman yang akan melaksanakan PPG untuk tahun-tahun berikutnya kita berdoa semoga kita semua teman-teman angkatan satu ini terutama di kelas 2 Universitas Negeri Surabaya ini eh Universitas Negeri Malang ini ya semoga dapat lulus semua insya Allah dan kalau tidak salah besok jadi tidak kira-kira pengumumannya semoga kalau jadi semoga kita lulus semua ya teman-teman amin 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 kita semua ya teman-teman itu saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati demikian pengalaman segerupit pengalaman saya dari Bapak PPG saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah membantu dari awal sampai akhir semoga hasilatur rohmi kita ini tetap terjalin sampai nanti saya yakin teman-teman sekalian ini sudah sangat kompak sudah seperti keluarga meskipun hanya pembelajaran kita ini hanya berupa tetap maya tidak tetap muka tapi kebandingan kita mungkin masih sangat erat karena kita semua sama-sama mengalami nasib yang sama berjuang dalam keadaan yang sama juga demikian Bapak Ibu terima kasih saya afiri kurang lebihnya saya mohon maaf saya afiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih dan teman-teman yang lain mohon maaf saya harus izin dulu untuk apa namanya mengikuti kelihatan yang lain di kampung saya terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kus Tiawan ya yang setelah menyampaikan pemaparannya pada malam hari ini cukup luar biasa sekali ya dari awal hingga akhir proses dijelaskan dengan begitu rinci sebenarnya saya ingin banyak bertanya sih dengan Pak Kus ini karena beliau mengambil judulnya itu jalan menuju guru profesional kalau tidak salah judul yang beliau tulis ini sebenarnya saya ingin mengulas itu Pak Kus tapi ya apa boleh buat karena beliau nya masih ada acara sehingga harus meninggalkan kegiatan pada malam hari ini dan saya baru tahu juga ternyata Pak Kus ini sudah S2 nah ini teman-teman yang S1 harus segera memotivasi dirinya agar bisa seperti Pak Kus ini bisa segera S2 gitu ya teman-teman ya oke teman-teman yang berbahagia pada malam hari ini yang masih stay tune terus di channel kita yang masih terus mengikuti webinar kita yang ketiga ini di sesi yang ketiga ini saya selalu mendoakan Anda semuanya mudah-mudahan tetap sehat semuanya dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa amin ya Rabbi oke teman-teman untuk pematerian yang kedua ya kita akan persiapkan dulu yaitu teman kita sendiri merasumber kita yang kedua yaitu Buririn nah Buririn ini adalah merupakan salah satu dari angkatan satu dan beliau ini juga killer juga ya beliau ini luar biasa sekali banyak pengalaman-pengalaman yang harusnya kita serap dari beliau yang nantinya akan memotivasi kita tentunya ya oke langsung saja ya nanti biar Buririn berkenalan sendirilah karena saya sekarang pakai HP saya tidak bisa membacakan dengan lengkap profil beliau karena ada sedikit problem di laptop saya oke nanti silahkan Buririn akan memperkenalkan diri setelah itu akan menyampaikan beberapa pemaparan setelah siap Buririn ya insya Allah pak siap bagaimana suara oke cukup terdengar cuma kurang dekat saja nanti Buririn kita akan setelah pemaparan nanti kita akan coba sedikit mengulas ya tentang tulisan jendengan judulnya jendengan gitu ya saya ingin bertanya itu sebenarnya nanti oke oke silahkan mengingatlah saya sudah malam saya persilahkan kepada Buririn untuk memaparkan materinya pada malam hari ini kurang lebih waktu 15 menit kami persilahkan oke terima kasih sebentar Pak Mir sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Bapak Arief Maulidana SPD sebagai keynote speaker pada malam hari ini kemudian yang saya hormati juga Pak Alpon selaku promotor serta Pak Anam selaku host dan teman-teman semuanya mahasiswa kelas 2 PTG dalam jabatan sebetulnya saya ingin saya ingin terlebih dahulu ya teman-teman saya salah sebentar Bu ya teman-teman nanti barangkali yang ingin bertanya yang ingin menyampaikan untuk-untuknya silahkan dicatat dulu ya dicatat dulu sambil Buritin mempersiapkan ya Buritin ini teman-teman lahir di Lamongan 28 Agustus 93 93 dari sekarang berarti beliau ini masih berusia berapa Bu 27 ya saya ya saya masih 27 tahun mungkin secara pengalaman saya masih minim sekali dari teman-teman yang lainnya saya riwayat mengajar saya juga saya pernah mengajar di SDN dekat Pulon kecamaran dekat kemudian saya Alhamdulillah keterima TNS-nya itu di SDN Panggang Kecamatan Gelagah rumah saya di Desa Duduk Lor Kecamatan Gelagah Kabupaten Lamongan selanjutnya untuk riwayat pendidikannya saya saya belajar di SD di desa saya sendiri yaitu SDN Duduk Lor kemudian saya 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 SMP di SMP N1 Lamongan kemudian saya SMA-nya di SMA 2 Lamongan selanjutnya saya apakah sudah terlihat Pak Nge mohon maaf belum belum terus itu di Universitas Terno Jaya Madura itu gimana ceritanya saya S1-nya di Universitas Terno Jaya Madura itu karena waktu itu waktu SMA saya itu kan ada pembukaan jurusan PGSD di Universitas Terno Jaya Madura saya mengikuti Pak SDM PTN waktu itu ya betul saya memilihnya itu di UNESA sama Universitas Terno Jaya Madura Alhamdulillah keterimanya di Universitas Terno Jaya Madura disitu saya merupakan angkatan pertama jurusan PGSD karena sebelumnya di Universitas Terno Jaya Madura belum ada fakultas pendidikan jadi PGSD-nya itu masih seperti ngumpang ke Universitas lain kurang lebihnya sampai itu Pak Anam oke iya Bu kabar-kabar nih ya kabar-kabar Ibu Rili ini kayaknya sudah S2 gitu kan itu bisa ceritik-cerita Bu kok enggak dicantumkan S2 dimana terus jurusan apa waktu itu memang saya kan mengajar setelah lulus S1 itu saya mengajar di SDN Ketulon saya mau daftar S2 itu ternyata sudah tidak cukup waktunya karena saya belum sidang waktu S1 teman-teman saya yang sudah sidang sudah bisa daftar jadi saya mengurungkannya untuk S2 jadi saya berhenti satu tahun untuk tahun berikutnya ternyata orang tua saya itu meminta saya untuk melanjutkan jadi mau tidak mau oke saya ikuti permintaan orang tua saya akhirnya mengambil di UNESA S2 di UNESA alhamdulillah juga keterima kemudian saya menjalani S2 itu sambil mengajar di SDN Ketulon tapi karena S2 ini tidak weekend karena saya mengambilnya reguler jadi saya kemudiannya tetap Senin sampai Kamis jadi saya mengajarnya hanya Jumat-Sabtu seperti itu diberikan keringanan sama kepala sekolahnya nah habis itu belum lulus saya S2 masih sidang terus ada CPNS itu kan Pak Anam yang tahun 2018 oke oke ya saya coba daftar saya coba aja daftar dan alhamdulillah pas saya mau sudah S2 itu ada pengumuman CPNS itu saya lulus jadi kan apa ya yang diakui masih S2 S1 seperti itu jadi ya untuk S2 memang selama ini belum pernah saya cantumkan soalnya memang yang diakui oleh pemerintah masih S1 belum ada saya belum pernah mengajukan kesetaraan apa ijasa seperti itu Pak Anam oke oke siap nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya oke sangat menangis sekali dengan sudah terlihat sudah Pak Bo sebenarnya juga sudah S2 sebenarnya kita pengen ngobrol lebih banyak cuma nanti aja setelah pemaparan oke waktu dan tempat dipersilahkan Bu Monggo dimulai terima kasih ya Pak Anam kepada Bapak Genot dan juga Bapak Promoter dan teman-teman yang lainnya disini saya ingin sedikit Bapak sharing tentang pengalaman saya selama PPG kurang lebih 3-4 bulan ya tadi sudah disampaikan sama Pak Kustiawan mengenai apa saja alur-alur yang harus kita lalui ketika PPG dalam jabatan ini saya ingin sharing pengalaman saya semoga nanti bisa apa ya menjadi motivasi atau inspirasi bagi yang menonton atau melihat hasil rekaman ini disini saya menuliskan judul pada tulisan saya yaitu lakukan yang terbaik ini versimu kenapa saya memilih judul ini karena menurut saya jika kita melakukan hal yang terbaik menurut versi kita atau menurut kemampuan kita saya yakin insyaallah nanti hasilnya juga akan sesuai apa yang kita harapkan karena kita melakukannya itu sudah apa ya sesuai kemampuan kita seperti itu disini yang ingin saya sharing yang pertama pengalaman saya selama saya melaksanakan PPG ini yaitu awalnya ketika ada pengumuman tentang kelulusan PPG ini ada keraguan dalam menjalani PPG disini saya sendiri itu ragu apakah saya bisa ya menjalani PPG ini atau saya mampu ya melewati atau menyelesaikan PPG dalam jabatan nanti karena memang di SIMPKB kita kan awalnya itu ada seperti form kesanggupan atau persetujuan kita nah disitu saya tidak apa tidak menyangka kalau saya ini diberikan kesempatan ini pada PPG angkatan 1 nah disini kan ada PPG angkatan 1 sampai dengan 4 seperti itu ya saya mengiranya oh mungkin nanti masih angkatan 2 3 atau 4 gitu ya ternyata sama Allah diberikan apa ya nikmat yang luar biasa karena ternyata saya dipanggil pada PPG angkatan 1 ini sempat saya ingin tidak menyetujui atau menolak memang karena kondisi atau beberapa hal yang membuat saya itu harus menolak tapi setelah saya berkomunikasi dengan orang tua dengan suami karena kan ini juga menyakut putri saya saya juga ibu rumah tangga yang harus mengurus putri saya yang waktu itu belum genap usianya 1,5 tahun ya karena aktif-aktifnya jadi saya itu merasa kayak melo gitu kayak gak tega kalau misalkan saya harus tinggal dia seharian tidak mengikuti perkembangannya karena menurut saya ini anak pertama saya harus tahu nih perkembangannya seperti apa tapi kalau PPG kan saya harus ini merelakan untuk apa ya dia sama kakek neneknya seperti itu karena jujur apa suami saya juga tidak di rumah setiap hari jadi saya merasa kasihan nanti anak saya kalau memang tidak apa ya tidak sama ibu dan ayahnya seperti ibu setiap harinya tapi setelah apa ya berbincang dengan suami dan keluarga ternyata suami memberikan semangat kalau misalkan kamu menolak ini untuk PPG angkatan satu apakah nanti kamu tentu dipanggil untuk PPG angkatan dua tiga maupun empat karena kesempatan PPG dalam jabatan ini memang tidak apa ya tidak semua muruh miliki gitu ya soalnya kan pasti banyak yang menginginkan menjalani PPG ini dari situ saya meyakinkan diri oke saya pasti bisa jadi ya sudah motivasi saya lakukan saja dulu nanti untuk hasilnya kita lihat apa ya kita serahkan dulu sama Allah seperti itu selanjutnya setelah saya memutuskan untuk apa ya menyetujui PPG angkatan satu itu saya juga melihat ternyata saya ditempatkan di Universitas Negeri Malang seperti itulah memang dulu saya pernah menginginkan untuk S2 melanjutkan kuliah saya ini di Universitas Negeri Malang namun karena orang tua juga tidak kurang menyetujui kalau terlalu jauh jadi saya mendaftarkan diri di Universitas jadi untuk ketika masuk PPG di Universitas Negeri Malang juga saya sangat senang karena saya bisa menginyam pendidikan di Universitas yang memang pernah saya inginkan seperti itu untuk yang selanjutnya disini pernah merasa tidak percaya diri pengalaman saya selama PPG ini juga waktu saya masuk ke kelas 2 saya merasa teman-teman sangat hebat menurut saya karena teman-teman sangat mudah untuk menyampaikan pendapat dimana berbeda dengan saya karena saya merasa apa saya bisa nanti kalau menyampaikan pendapat ini atau bertanya apakah sesuai saya itu masih sedang berpikir seperti itu waktu perkulian online itu tapi melihat teman-teman waktu PPG online itu membuat saya juga termotivasi oh ternyata teman-teman bisa mungkin apa ya saya juga bisa seperti itu jadi saya membuat komitmen pada diri sendiri bahwa apapun yang kita lakukan yang kita lakukan kita harus percaya diri seperti itu jadi saya mencoba untuk pada waktu perkulian online saya mencoba untuk menyampaikan pendapat tapi ya memang tidak sesering yang dilakukan teman-teman mahasiswa lainnya seperti itu pada waktu PPL itu saya masih ingat saya mencoba untuk menayangkan hasil apa oh bukan PPL ya waktu itu pembuatan perangkat pembelajaran itu saya mencoba menayangkan hasil pekerjaan saya RPP yang sebelumnya memang saya itu kayak tidak pede gitu ya tidak percaya diri untuk apakah RPP saya ini sudah hot seperti itu karena kita perkuliannya itu diajari untuk membuat RPP yang hot materi pembelajaran yang hot kemudian membuat soal yang hot disitu saya coba oke lah saya tampilkan dulu nanti kalau misalkan ada yang tidak sesuai kan pasti ada masukan atau tambahan dari guru pamong dari dosen maupun dari teman-teman yang lainnya disitu saya baru memberanikan diri untuk menampilkan apa yang sudah saya kerjakan seperti itu jadi melalui PPG dalam jabatan ini juga mengajarkan saya bahwa apapun yang kita lakukan selagi itu sesuai atau benar kita harus merasa percaya diri seperti itu yaitu melalui PPG ini dalam jabatan ini juga saya merasa bahwa dari tidak bisa ini saya menjadi bisa nah ini contohnya dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS ya tugas-tugas di LMS ini juga menurut saya itu berat beratnya itu kita harus membagi waktu antara perkulian dan mengerjakan tugas kemudian dengan yang apa sudah berkeluarga atau memiliki anak juga kan harus membagi waktunya bersama keluarga apalagi waktu itu saya masih ingat waktu bulan puasa bagaimana kami ibu-ibu itu harus ya kemarin apa yang disampaikan Pak Anam juga menyiapkan buka puasa seperti itu jadi tugas-tugas di LMS itu harus dikerjakan hari itu juga untuk yang awal-awal pendalaman materi itu menurut saya juga cukup banyak karena kita harus mengerjakan berbagai LK kemudian ada tes sumatif seperti itu ya jadi harus benar-benar menyempat apa ya membagi waktu dengan sangat baik antara berkulian online secara dari mengerjakan tugas-tugas di LMS kemudian juga kesibukan lain yang di luar kegiatan PPG ini dari PPG ini juga saya belajar waktu PPL itu saya masih ingat untuk PPL kan kita harus mengedit beberapa video itu menjadi lebih pendek disitu saya yang sebelum-sebelumnya itu belum terlalu disauh edit-edit video bersama teman-teman ini juga ada masukan ada sharing mereka pakai aplikasi apa dan apa itu menurut saya juga merupakan hal yang sangat menyenangkan berada di kelas 2 karena tidak apa istilahnya itu teman-teman di kelas 2 ini tidak pelit untuk ilmu mereka kalau ada yang bertanya juga langsung ada yang merespon kemudian kalau ada yang kesulitan pasti banyak yang ingin membantu seperti itu disini saya juga merasakan bahwa walaupun PPG ini secara daring tapi kekeluargaannya juga masih terasa karena adanya saling mendukung antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya selanjutnya disini ini melakukan yang terbaik sesuai kemampuan disini saya ingin sedikit sharing saya kan memiliki mengajar di kelas 2 di SD saya itu siswanya itu hanya 4 4 siswa ketika PPL 1 2 3 itu PPL saya alhamdulillah berjalan dengan baik maksudnya siswanya bisa bekerja sama kemudian seperti perangkatnya internetnya juga mendukung karena PPL waktu PTG online ini juga secara live seperti itu yang juga membuat saya khususnya juga awalnya merasa apakah bisa nanti jaringannya di sekolah seperti itu ternyata alhamdulillah bisa namun ketika PPL yang ketiga ini saya sangat ingat itu waktu liburan semester disitu saya sudah mempersiapkan seperti RPP media seperti PPL 1 dan 2 ternyata pada waktu malam sebelum PPL itu ada wali murid yang telepon atau WA gitu ya ternyata anaknya itu tidak bisa ikut pertemuan PPL saya pada waktu PPL yang ketiga katanya mau mudik bersama neneknya seperti itulah saya kan sebagai guru juga tidak bisa memaksakan diri eh memaksakan kehendak saya karena apa ya memang itu waktunya liburan jadi saya juga sudah meminta tolong kepada wali murid dan juga anak-anak untuk membantu saya dalam kegiatan PPL ini tapi saya juga tidak harus memaksa mereka untuk masuk kalau memang mereka tidak bisa waktu itu saya sudah menyiapkan pembelajarannya itu seperti sebelumnya yaitu secara berkelompok seperti itu sesuai RTP yang apa ya kemarin discovery learning gitu ya nah ternyata siswa saya kan tidak masuk satu berarti tinggal tiga siswa saya saya langsung sedikit panik karena ternyata saya harus bagaimana ya dengan tiga siswa ini karena empat siswa saja juga sebenarnya sangat minim sekali untuk kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok bagaimana kalau tidak ini saya bingung awalnya kemudian tapi saya ingat teman satu kelompok PTL yaitu khusus siar insip itu juga memiliki siswa yang berjumlah tiga jadi saya segera menghubungi beliau untuk apa untuk sharing gitu ya bu ini bagaimana ya kalau segera ibu kemarin apakah apakah juga berkelompoknya itu seperti apa gitu saya mencoba sharing dengan fungsi waktu itu dan alhamdulillah mendapatkan solusi kalau misalkan bagi itu nanti seperti ini jadi saya melaksanakan PPL ini dengan siswa yang memang sangat-sangat terbatas karena di sekolah saya juga siswanya tergolong sangat sedikit dari SDSD yang lain jadi saya memanfaatkan siswa-siswa saya itu untuk melaksanakan PPL ya sebisa kemampuan saya yang bisa saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk laksanaan PPL 3 itu kemudian pada pagi harinya itu saya juga agak panik lagi karena ternyata saya mendapatkan jam pertama yaitu jam 8 tapi ternyata anak-anak jam 8 kurang seperempat itu belum ada yang ke sekolah saya langsung berpikir saya harus bagaimana nah itu ada saya menghubungi wali muridnya gitu ya bu mohon maaf ini anaknya kok belum ke sekolah karena saya butuh bantuan seperti itu ternyata itu jadi ada yang berangkat satu kemudian saya meminta tolong untuk mungkin memanggil teman-temannya karena jarak dari sekolah ke rumah siswa-siswa saya juga tidak begitu jauh jadi saya meminta tolong dan saya juga karena saya ingin ke sana tapi saya harus menyiapkan beberapa perangkat ya untuk PPL karena memang kalau PPL itu perangkatnya lebih riwoh menurut saya itu menjadi pengalaman yang sangat-sangat tidak terlupakan bagi saya ketika saya melaksanakan PPL dalam PPG ini jadi dalam diri saya waktu itu hanya berpikir oke lakukan dulu saja yang terbaik nanti hasilnya diserahkan kepada yang mahu puasa gitu saya seperti itu ya soalnya memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya seperti itu saya berpikirnya tapi ternyata ketika kegiatan PPL 3 itu saya merasa ternyata tidak se apa ya tidak se sejelek apa ya bayangan saya kan aku cuma tiga siswanya bagaimana ya ternyata berjalan sesuai apa yang saya harapkan seperti itu jadi mungkin itu pengalaman saya selama PPG dalam jabatan ini kurang lebih 3 sampai 4 bulan ini yang bisa saya bagi kepada teman-teman yang lainnya semoga dari kekurangan yang ada dalam diri saya ini menjadi motivasi bagi teman-teman atau guru-guru yang lainnya untuk melaksanakan PPG itu lebih baik lagi dan lebih banyak persiapan karena memang PPG secara dari ini butuh apa ya pembagian waktu yang sangat bagus kemudian butuh tenaga juga karena kita harus berhadapan dengan layar laptop kurang lebih satu hari itu sekitar enam jam seperti itu jadi harus menjaga kesehatan kita juga pada waktu pelaksanaan PPG ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena secara teknis pelaksanaan PPG juga sudah disampaikan oleh Pak Kustiawan tadi pada narasumber yang pertama terima kasih saya sampaikan dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih Bu Ririn atas pemahapannya cukup menarik sekali ya apa yang sudah dilaparkan Bu Ririn dari yang tidak tahu menjadi tahu dari yang tidak bisa menjadi bisa salah satu konkretnya aja yaitu mengedit sebuah video dari 75 menit menjadi 40 menit seperti itu ya itu pengalaman yang luar biasa oke Bu Ririn ini ada sedikit yang menggelitik ya di dalam dari pemahaparan tadi yang ingin saya tanyakan dari judul yang jenengan angkat tadi itu judulnya tadi apa lakukan yang terbaik versimu nah seperti itu itu sebenarnya judul itu nyenengan lahir dari cerita yang sampai alami sendiri atau sampai melihat dari cerita orang lain atau sampai merasakan apa ya yang dirasakan teman sampaian seperti itu atau yang dirasakan diri sampaian sendiri sebagai seorang peserta mungkin sedikit sedikit anajak ulasan dari itu iya sedikit ya saya awalnya juga maksudnya itu dari diri saya sendiri gitu pak saya mencoba oke lakukan terbaik menurut saya dulu seperti itu soalnya kan memang dari teman-teman juga kadang kita sharing tugas seperti itu ya saya lihat tugas kadang kan bisa melihat tugas teman-teman juga di LMS seperti itu jadi tapi kadang itu membuat apa ya saya itu jujur kadang itu bingung ini bagaimana ya sebenarnya tugasnya dan dari melihat teman-teman ini kan dari tugasnya teman-teman itu juga ada sedikit titik cerah gitu ya jadi saya itu langsung oke berarti saya melakukannya harus seperti ini karena langkah-langkah tugasnya itu seperti itu sebetulnya itu hanya seperti itu sih pak soalnya soalnya saya juga melakukan apa ya saya lakukan itu yaudahlah saya lakukan saya seperti itu nanti untuk hasilnya ya kita serahkan kepada Allah seperti itu sih kalau saya pak jadi saya lakukan versi saya seperti apa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bu Ririn sungguh luar biasa oke teman-teman semua Bu Ririn sudah Pak Kus sudah ini adalah sumber kita yang ketiga yang tentunya juga tidak jeng lagi bagi kita semuanya teman-teman ya sedikit saya singgung yaitu nama Sumarmi SPD Bu Sumarmi ya tempat tanggal Tubang 13 September 86 wah ini sudah senior sekali tentunya alamat Desa Mojo Malang Kecamatan Parengan Kabupaten Tubang ini dari ujung utara mana itu ujung utara barat Tubang itu kan utara tapi bagian barat ya Jawa Timur yang paling barat perbatasan dengan Jawa Tengah ya Bu iya Pak iya Pak itu kan di SDN Mojo Malang terus SMPN Satu Parengan SMA 3 Mojo Negoro D2 UKM Universitas apa UKM Kanjuruan Malang Kanjuruan Malang oh iya Kanjuruan lulusan Kanjuruan dan satunya PGSD di Uni Rau Tubang wah luar biasa ini ya terus Rilaat mengajar SDN Margo Jawa 2 Parengan SDN Ngawun 2 Parengan sudah pindah dari SDN Induk ya Bu ya dari pengangkatan pertama berapa tahun pindahnya saya angkatan baru Pak saya angkatan 2018 kemarin baru di SDN yang baru itu baru 2 tahun mau 3 tahun hebat lu mengatmi 9 tahun itu di SD kecil SD terpencil di SD Margo 2 itu SD terpencil Pak gitu masih sukuannya di sana gitu ya honorerunya ya siap-siap terima kasih oke kepada Pusul Marmi karena waktu sudah malam saya langsung persilahkan kepada Jeningan untuk menyampaikan pemaparan kurang lebih 15 menit monggo kami persilahkan terima kasih Pak Anam saya sampaikan sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Selamat malam Selamat malam rekan-rekan semua sebelumnya yang terhormat Bapak Arief Mauludana SPD GR ya selaku keynote speaker pada malam hari ini yang kami hormati Bapak promotor kita Bapak Alphonsus Glory yang terhormat Bapak Ibu Narasumber pada malam hari ini yaitu Bapak Kustiawan SPD dan Ibu Ririn SPD dan rekan-rekanku semua angkatan 1 kelas 2 BPG Darjab tahun 2021 dan teman-teman atau Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur gadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpaan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa yaitu nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa bertatap maya dalam keadaan sehat walafiat kedua kalinya salawat serta salam mari kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wasalam yang sudah membawa kita dari jaman jahiliyah jaman kebodohan jaman kegelapan ke jaman yang penuh terang benderang penuh rahmat semoga kita semua selalu dicatat sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti amin Allahumma amin Allahumma sula ala sayyidina Muhammad Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pertama kali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Khairul Anam selaku host pada acara malam hari ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk saling sharing untuk saling berbagi ilmu bukan ilmu ya pengalaman pengalaman selama menjalani PPG dalam jabatan akatan 1 tahun 2021 tapi sebelumnya pepatah bilang tak kenal maka tak sayang maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dulu untuk teman-temanku yang di kelas 2 mungkin sudah mengenal tapi untuk yang Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang dari luar belum mengenal sudah kelihatan Bapak Ibu perkenalkan nama saya Sumarmi SPD saya lahir di Tuban, Jawa Timur tanggal 13 September tahun 1986 saya beragama Islam status saya sudah menikah saya sudah punya anak satu dan yang anak kedua ini masih menunggu kelahirannya semoga saya nanti lancar semuanya saya tinggal di Desa Mojo Malang Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban di situ ada email saya alamat email saya dan nomor telepon untuk nama sekolah tempat saya mengabdi sekarang yaitu ada di SD Negeri Ngawun 2 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dulu saya juga pernah jadi KTT kurang lebih selama 10 tahun mulai dari tahun 2009 itu di SD Margo Rejo 2 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban kebetulan tempat sekolah saya mengabdi itu adalah SD terpencil kenapa kalau dibilang SD terpencil karena memang akses jalan menuju ke sana itu sulit harus melewati sungai dulu menyeberang dulu itu waktu saya pertama kali ke SD itu belum ada akses jembatan itu belum ada jadi masih istilahnya kalau di Tuban itu ngebak Bapak Ibu jadi saya harus jalan ngebak terus akhirnya berapa tahun baru dibuat jembatan itu pun masih kecil masih sederhana sampai 10 tahun itu perjuangan saya disitu Alhamdulillah tahun 2018 kemarin saya mengikuti TCPNS Alhamdulillah saya diterima seperti itu perjalanan karir saya pengabdian saya selama menjadi guru kemudian untuk motto saya itu tidak ada perjuangan yang sia-sia karena saya yakin setiap ada perjuangan pasti Allah akan menentukan hasil dari perjuangan kita seperti itu untuk riwayat pendidikan saya saya SD dulu ada di SD Mojo Malang 1 tahun 92 sampai 98 kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Parengan lulus tahun 2001 kemudian melanjutkan di SMA Negeri 3 Bujonegoro lulus tahun 2004 kemudian saya pindah ke studi D2 PQSD di Universitas Kanjuruan Malang lulus tahun 2006 setelah itu saya off dulu baru tahun 2009 itu ada pendaftaran PQSD kebetulan di wilayah saya sendiri di Tuban saya mengikuti pendidikan S1 PQSD di Universitas Ronggolawi Tuban itu itu adalah perjalanan atau riwayat pendidikan saya nah disini Bapak Ibu saya tidak akan banyak mengulas tentang perjalanan PPG mulai dari alurnya menjelaskan dari tahapan awal sampai akhir karena memang sudah dijelaskan sudah dipaparkan oleh narasumber narasumber kita yang dulu pada sesi 1 sesi 2 dan tadi malam ini juga sudah dijelaskan sudah dipaparkan dengan detail sangat gamblang sekali oleh Bapak Narasumber kita yang pertama tadi Bapak Pustiawan sudah dijelaskan tentang alur PPG dalam jabatan kemudian dilanjutkan oleh narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Ririn Hidayati tadi juga sudah memaparkan pengalamannya selama mengikuti PPG saya disini juga akan melanjutkan sedikit sharing tentang pengalaman tentang perjuangan selama saya mengikuti PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 ini kemarin saya menulis judul antara perjuangan dan harapan ini adalah judul yang saya buat untuk tulisan saya mengapa saya memilih judul ini karena menurut saya perjuangan kemarin kita melalui PPG dalam jabatan itu sangat sangat sekali memerlukan usaha kerja keras dan lain sebagainya perjuangan tidak mudah tidak semudah kita itu membalikkan tangan tidak semudah kita membuka mata kita untuk mencapai sebuah harapan yaitu menjadi guru profesional makanya saya tertarik untuk memilih judul yaitu antara perjuangan dan harapan bapak ibu sekalian menurut saya untuk menjadi guru profesional itu sangat tidak mudah sekali yang pertama kita butuh niat ada niat ada kemauan dari kita karena apa karena sebelum kita meliwati PPG Daljab itu juga kita disuruh mengisi format format ketersediaan untuk mengikuti PPG dalam jabatan baik angkatan satu dan seterusnya itu pasti kita ada lembar mengunduh lembar ketersediaan dulu kalau kita sudah persedia berarti kita sudah ada niat ya bapak ibu untuk menjadi seorang guru profesional untuk meraih gelar seorang guru profesional itu tidak mudah pasti butuh perjuangan atau usaha bapak ibu perjuangan usaha kerja keras dari kita mengapa saya katakan penuh perjuangan dulu saya itu kan ikut prites ikut prites itu saya tahun 2019 2019 Alhamdulillah saya ikut prites dan Alhamdulillah saya juga dipanggil untuk menjadi mahasiswa angkatan satu PPG Daljab meskipun awalnya itu saya juga masih ragu karena apa karena di SIMPKB itu sebelumnya saya belum ditentukan sebagai statusnya belum sebagai peserta utama jadi status saya itu masih cadangan di dalam hati saya masih ada rasa khawatir rasa cemas jangan-jangan saya nanti diikutkan ke angkatan dua atau angkatan berikutnya seperti itu padahal dalam pengumuman untuk teman-teman yang lain mungkin sudah ditetapkan sebagai peserta utama saya terus memantau perkembangan informasi yang ada dalam SIMPKB kemudian saya ingat itu masuk bulan April bulan April tanggal dua itu baru di SIMPKB itu ditetapkan saya baru ditetapkan sebagai statusnya itu peserta utama di situ saya harus merasa bahagia atau senang atau gimana saya masih di pikiran saya masih tidak percaya saya sudah dipanggil sebagai peserta utama di angkatan satu ini sedangkan untuk teman-teman yang lain yang sebelum angkatan saya itu mungkin masih banyak sekali yang antri untuk dipanggil sebagai mahasiswa PPG Dajat tapi Alhamdulillah Bapak Ibu saya di situ harus saya syukuri harus saya terima dengan senang hati kalau memang itu Allah memberikan kesempatan kepada saya saya bahagia sekali waktu itu padahal untuk rekan-rekan yang lain kalau tidak salah sudah masuk ke kegiatan pembelajaran mandiri kalau tidak salah saya harus cepat-cepat mengupload dan sebagainya itu untuk persiapan itu kemudian saya menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lain yang sudah melakukan pembelajaran mandiri tanggal 4 April itu sudah yang lainnya sudah masuk ke pembelajaran mandiri saya masih harus mengupload itu berkas-berkas dan lain sebagainya karena memang dulunya saya itu statusnya masih status cadangan tapi tidak apa-apalah dalam benak saya sebenarnya saya juga merasa takut merasa cemas khawatir bisa apa tidak saya mengikuti PPG ini sampai selesai nanti sedangkan untuk PPG ini kan dilakukan kurang lebih 4 bulan itu full daring semuanya serba online sedangkan di rumah saya itu internet internet aja itu minim sekali akhirnya saya berusaha itu sekuat tenaga bagaimana caranya akhirnya saya itu ambil dari tetangga ya Alhamdulillah kebetulan jauh jauh sih jadi saya itu harus mengeluarkan tidak apa-apa biaya terlalu agak mahal untuk menyediakan jaringan tapi tidak apa-apa Alhamdulillah bisa dan akhirnya saya bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lain bisa menyediakan internet di rumah dan bisa melakukan pembelajaran mandiri seperti teman-teman yang lain itu adalah perjuangan buat saya perjuangan awal jadi dari motivasi keluarga motivasi dari teman-teman semua kamu pasti bisa dan dari situlah timbul dari motivasi diri saya saya pasti bisa asal saya ada niat saya mau belajar nanti kalau ada kesulitan pasti ada teman atau siapapun pasti akan ada yang membantu kesulitan saya dan alhamdulillah benar saya ditetapkan menjadi mahasiswa di kelas dua ini di kelas dua PPG angkatan satu Universitas Negeri Malang saya sangat bersyukur sekali ada di kelas dua ini kenapa karena saya merasa semua rekan-rekan saya di sini itu semuanya itu hebat semua luar biasa semua apalagi untuk rasa apa ya rasa solidaritasnya itu sangat tinggi di kelas ini saya merasakan itu meskipun kita tidak pernah bertatap muka kita tidak pernah bertemu sama sekali kita hanya bisa bertemu di dunia maya seperti ini tapi ikatan batin kita itu rasanya sudah menyatu setiap saya itu ada kesulitan setiap ada masalah pasti ada saja teman dari kita itu yang hadir yang siap untuk membantu kapanpun itu bahkan tengah malam saya juga pernah itu mengalami kendala saya WA ke teman itu juga dia bersedia langsung menjawab langsung merespon pertanyaan saya itulah hebatnya di sini jadi kita itu sudah merasa satu satu tekat satu tujuan di sini jadi tidak ada orang lain di sini semuanya kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu ya berjuang bersama satu tekat satu tujuan apa tujuan kita yaitu sukses bersama lulus bersama amin ya roba alami itulah perjuangan perjuangan kita menuju yang kita harapkan yaitu menjadi guru profesional tidak mudah jadi selama empat bulan itu penuh perjuangan yang sangat berat itu yang sangat saya rasakan karena apa karena di samping saya sebagai ibu rumah tangga harus menjalani kewajiban saya di rumah saya juga tetap tanggung jawab di sekolah juga Alhamdulillah saya bisa melaksanakan dengan baik karena apa karena saya meskipun saya mengikuti kegiatan PPG ini Alhamdulillah saya juga tidak pernah off di sekolah bagaimanapun caranya saya tetap menjalankan kewajiban saya Alhamdulillah saya juga diberikan tambahan di sekolah itu sebagai pendahara bos dan operator bos jadi saya juga harus siap sewaktu-waktu tidak apa-apa itu perjuangan saya saya harus bisa dalam kondisi seperti itu juga mungkin saya beda dengan teman-teman yang lain saya harus kerja ekstra badan saya harus fit harus buka harus sehat selalu kenapa karena saya tidak sendiri di saya itu hamil selama PPG itu saya ternyata itu hamil 4 bulan saya sampai tidak tahu jadi kemarin habis UPE apa habis UPE itu saya baru periksa kandungan saya ke dokter dan saya dinyatakan gini lopon apa kok telat bu sudah trimester kedua saya trimester kedua berarti sudah usia mau 5 bulan itu saya baru memeriksakan kandungan saya itu karena apa karena memang saya merasa begitu sibuk dengan kerjaan saya tanggung jawab saya sehingga saya melalaikan dedek bayi yang ada dalam kandungan saya seperti itu Bapak Ibu perjuangan saya tapi Alhamdulillah kadang dari motivasi teman-teman harus terjaga kesehatan dan Alhamdulillah saya juga yakin Allah itu selalu bersama dengan saya meskipun di sana sini saya mendengar ada info bahwa ada teman kita rekan dari kelas lain ataupun dari LPTK yang lain itu berjuang mengikuti PPG ini dalam kondisi hamil ada yang sampai gugur sebenarnya saya juga ada rasa takut Bapak Ibu saya takut saya was bagaimana dengan kondisi saya tapi saya yakin menyakitkan diri saya bahwa Allah selalu menduni saya insyaallah semuanya akan baik-baik saja sampai saya selesai nanti melaksanakan UP insyaallah semuanya akan sehat-sehat selalu seperti itu Bapak Ibu itu sungguh perjuangan yang luar biasa harus melawan apa kelelahan harus seperti itu melawan semuanya harus menuruti beberapa apa LK-LK lembar kerja tugas dan sebagainya yang tak mengenal kompromi harus deadline hari ini juga kita harus apa lembur-lembur kadang sampai malam demi melasakan tugas demi berjuang untuk centang biru dan itu sebagainya itu sungguh-sungguh pengalaman yang sangat luar biasa perjuangan centang biru ya Bapak Ibu itu yang menjadi apa ya sampai sekarang itu tidak bisa saya lupakan itu tidak bisa nah di saat yang lainnya sedang sibuk menyiapkan apa menu buka puasa dan lain sebagainya kita di sini sebagai mahasiswa PPG Daljab juga harus memenuhi menu-menu tugas-tugas dari Bapak dosen dan lain sebagainya harus deadline hari itu juga sudah gak apa-apa kita jalani saja dan Alhamdulillah dengan kolaborasi kita kerjasama kita yang luar biasa Alhamdulillah setiap hari kita bisa memenuhi yang namanya centang biru kalaupun ada misalnya ada teman atau mungkin ada rekan kita yang kurang yang belum centang pasti ada baik itu dari teman siapa itu pasti ada yang mengingatkan seperti itu itulah kompaknya kelas dua hebat kita semua di sini yang lainnya sibuk persiapan hari raya kita juga gitu sibuk dengan tugas-tugas kita sudah ada bayangan-bayangan yang di deadline di pikiran kita di otak kita nanti tugas kita apa seperti itu gak ada bayangan untuk memikirkan hari raya dan sebagainya sampai ke hari raya kurban pun itu di video-video kalau kita lihat dari teman-teman itu yang mengupload yang lainnya sedang sibuk memotong-motong hewan kurban ya kita sibuk memotong-motong video pembelajaran itu lucu sekali jadi untuk PPG angkatan satu ini memang beda dengan yang lain spesial kita banyak cerita mungkin di angkatan dua, tiga, dan empat sekarang tidak seperti kita kita mengawali semua kegiatan itu di bulan Ramadan insya Allah kita harus yakin semoga apa yang kita lakukan itu menjadi berkah barokah nantinya amin ya robbal alamin insya Allah Allah selalu memberikan jalan kepada kita karena memang perjuangan kita itu luar biasa Bapak Ibu sekalian saya berharap semua perjuangan itu Allah tidak akan tidur saya percaya itu insya Allah kita semua menjalannya dengan ikhlas dengan tulus dengan kerjasama rasa persaudaraan yang sangat luar biasa itu menjadi modal kita selain usaha kita juga harus berdoa kita sudah melewati UP dengan Alhamdulillah dengan lancar kemarin semuanya sudah menasihkan UP dengan baik tinggal nanti kita menunggu pengumuman insya Allah kalau tidak salah di bulan Desember Bapak Ibu kalau tidak ada perubahan kalau besok kemarin ada isu tanggal 12 Oktober kalau menurut saya mungkin tidak tidak itu ya tidak jadi mungkin kalau tanggal itu tidak mungkin nanti pas Desember bersamaan semua mulai dari angkatan 1 sampai angkatan 4 mungkin kita jadi dari perjuangan seperti itu Bapak tidak akan saya lupakan semuanya kesuksesan bersama itu milik kita insya Allah dari kelas 2 kelas yang hebat menurut saya jangan sampai silaturahmi ini hanya berhenti sampai disini saja Bapak Ibu nanti misalnya sudah kita menyandang guru profesional meskipun itu nanti ada yang lulus atau tidak lulus insya Allah kita tetap bersama-sama tetap saling membantu ya Bapak Ibu nah itu adalah perjuangan dari saya selama memiliki apa selama mengikuti kegiatan tahapan dalam PPG ini dan setiap perjuangan itu saya punya harapan-harapan terutama di bulan Desember nanti saya punya harapan yang pertama semoga di bulan Desember itu bulan yang membawa berkah buat saya yang pertama semoga nanti di bulan Desember pengumuman mengembirakan buat saya dan teman-teman semua seangkatan saya khususnya kelas 2 semua itu harapan saya yang pertama yang kedua harapan saya adalah saya disini sedang menunggu kelahiran putra atau putri saya nanti pada bulan Desember juga HPN-nya semoga diberikan kelancaran semuanya semoga sehat semuanya seperti itu jadi di balik perjuangan perjuangan itu ada harapan-harapan yang ingin saya capai setelah itu saya juga ingin harapan saya semoga saya bisa nanti seandainya saya memang benar-benar lulus insyaallah saya punya harapan akan menjadi lebih baik dengan predikat guru profesional itu saja sekelumit perjalanan saya selama mengikuti kegiatan PPG Dajab Angkatan 1 ada kurang lebihnya saya mohon maaf semoga apa yang saya ceritakan tadi itu bisa menjadi inspirasi motivasi bagi rekan-rekan semua khususnya dan terutama terus bagi teman-teman yang lain mungkin yang belum mengikuti kegiatan PPG Dajab saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan saya kembalikan kepada host kita Bapak Haru Anand terima kasih oke terima kasih Bu Sumar pada malam hari ini sudah menyampaikan pemaparannya cukup luar biasa sekali ya menginspirasi sekali bagi kita antara perjuangan dan harapan perjuangan beliau selama mengikuti PPG dan tentunya perjuangan beliau juga untuk mendapatkan putra kedua karena saya tahu saya jarak antara putra pertama dan putra kedua ini agak lumayan jauh jadi perjuangannya juga perjuangannya juga luar biasa wah luar biasa perjuangan yang luar biasa juga Bu ya jadi perjuangan bagaimana pengen punya anak lagi terus perjuangan juga bagaimana lulus PPG dan harapannya pun nanti di Desember nanti berbarengan Desember pas HPR Desember juga pas pengumuman mudah-mudahan harapan Bu Sumarmi itu akan terwujud dan tentunya kita semua juga berdoa harapan kita bersama mendapatkan kita lolos semua di PPG tahun ini seperti itu Bu ya oke teman-teman semua mengingat waktu yang terus berjalan kibah kita di puncak acara kita pada malam hari ini yaitu adalah pemaparan materi yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Arief Mauludana Bapak Arief Mauludana perlu saya bacakan dulu profil beliau beliau lahir di Malang 24 November 1987 pendidikan beliau di SDN Pandesari 3 lalu di SMPN 1 Pujon dan SMAN 1 Ngantang berarti beliau ini asli orang Malang ya lalu D1 beliau nya di Universitas Negeri Malang lalu mengambil S1 pendidikan Bahasa Inggris di Uni Kama terus S2 beliau pendidikan Bahasa Inggris juga tetap di Uni Kama dari tahun 2020 sampai dengan sekarang PTGUMM tahun 2018 pekerjaan beliau hingga saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Pujon beliau juga seorang inovator English Corner saya kurang begitu bahas ya kata Bahasa Inggris ya oke itu adalah merupakan CV beliau untuk malam hari ini karena mengatasi yang sudah malam kita sapa dulu halo Assalamualaikum Bapak Arief apakah bisa mendengar suara saya Bapak Arief baik terima kasih Bapak Fahirul Anam oke monggo Bapak Arief langsung saja oke oke siap siap bisa terdengar Bapak Alhamdulillah terima kasih banyak ingat kami persilahkan ya terima kasih monggo monggo Bapak baik baik Bapak Ibu sekalian yang saya melalui Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang pasti pertama pada Awos Panawatala karena pada malam hari ini saya dipertemukan dengan guru-guru hebat pejuang GR kalau saya bilang dulu kalau dulu tidak ada GR ya pejuang profesi guru saya paham perjuangan Anda semuanya profesional itu perlu perjuangan proses perlu periklasan dan saya tidak lupa selalu melimpahkan kepada Diyubatuh Bismillahirrahmanirrahim waalaikumsalam yang telah memberi jalan lagi umat yang tidak menjadi yang yang mengadami baik Bapak Ibu yang saya hormati saya begitu mendengar tentang perjuangan pengalaman saat-saat mengikuti PPG itu mengingatkan saya saat pertama saya mendapatkan untuk mengikuti pendidikan profesi guru tahun 2018 di mana tahun itu adalah tahun peranian dari PPG ke PPG ibaratnya kami ini mahasiswa-mahasiswa yang sedang di uji coba oleh pemerintah penjukan pendidikan yang yang sebut yang disampaikan Alhamdulillah saya mengikuti beri tes tahun 2017 dan Alhamdulillah bisa lolos dan bersyukurnya saya di tahun 2018 akhirnya saya bisa mengikuti konten di gugur dan saya ditempatkan di kampus yang tidak jauh dari rumah saya tetap di Malam juga yaitu Universitas Menteri Malam di mana PPG saat itu dilaksanakan secara kata muka sebelum negara api menyerang ya sebelum COVID menyerang jadi kami semuanya harus berada di kampus itu sekelumit kegiatan saya PPG saya saya teringat perjuangan setiap malam untuk mengejarkan lembar kerja deadline-nya jam 12 harus segera mengejarkan soal-soal tapi yakinlah apa yang anda lakukan semuanya itu nanti akan mengeluarkan dan akan mendapatkan hasil yang bapak ibu inginkan apa yang tadi sampaikan oleh bapak sama ibu yang sudah menyampaikan proses nanti dan tidak selalu mengetahui apa yang akan kita lakukan. Kita mau ngapain dengan murid-murid kita besok. Saya kira hari ini pun semua bapak ibu guru juga tetap memikirkan, besok saya mau ngasih apa ke murid saya, besok saya mau mengajar apa, saya kira-kira pakai metode apa yang sesuai. Inilah proses kita bersama untuk menjadi sebuah guru profesional atau kata lainnya guru ideal. Untuk mencapai itu semuanya memang perlu usaha, perlu bijak keras, dan perlu proses. Tidak mudah untuk menjadi seorang guru. Saya pun kemarin juga sedikit tahu bahwa sekarang untuk menjadi guru, apalagi mencari PPG yang pernah kejabatan. Ada satu persyaratan kursus yaitu panggilan jiwa. Saya harap semua bapak ibu di sini sudah menjadi panggilan jiwa kita untuk menjadi pendidik, pendidik yang ikhlas, pendidik yang ingin selalu lebih baik untuk memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi kita. Bagaimanapun juga kita juga pelayan, ya mbak ibu ya. Pelayan bagi siswa-siswi kita yang ada dalam guru. Saya di sini tidak membutuhi, saya ingin menyampaikan, menguperlasikan, dan berbagi dengan apa yang telah saya peroleh, apa yang telah saya pelajari, dan apa yang telah saya sampaikan di dalam kelas. Saya juga sangat-sangat bersyukur bisa bertemu dengan bapak ibu di sini semuanya. Karena bapak ibu tahu ketahui, bapak menjadi seorang guru itu tidak hanya mengajar saja. Dan dengan jajah jadi wali kewas, tadi ibu Sumawi sudah menjadi pendara bos, di mana kata kita harus membagi antara pekerjaan kita, yang utama menjadi seorang guru, dan pekerjaan sampingan kita. pekerjaan sampingan yang harus kita kerjakan juga, karena itu kewajiban kita di dalam lingkungan. Baik, yang pertama yang ingin sampaikan sedikit tentang apa ibu guru profesional, apa ibu guru ideal. Yang pasti yang pertama, untuk menjadi guru profesional, sesuai dengan undang-undang guru dan guru saya tahun 2013, yaitu kualifikasi pendidikan. Komunitas sudah menempatkan bahwa wali situasi pendidikan untuk ujian seorang guru, bahwa dari tingkat paut sampai S, M, itu adalah S1 atau UJ. Itu wajib tidak bisa di-o-wajib lagi. Tapi saya juga belum tahu lagi, kita juga harus paham dengan perkembangan zaman, entah tahun berapa, pasti ada perubahan, kualifikasi seorang guru, kemungkinan juga harus ada perubahan. Itu yang saya ketahui sedikit dari apa yang saya pernah dengar. Yang kedua, untuk menjadi guru profesional, kita harus bisa memahami empat kompetensi. Saya kira selama jendangan PPD semuanya, sudah banyak mendengar empat kompetensi guru yang harus dipahami. Yang pertama, yaitu kompetensi profesional. Yang kedua adalah kompetensi pedagogik. Ketiga, kompetensi keperibadian. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Ini wajib empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bagaimanapun juga, kompetensi ini juga masih proses, begitu pun juga saya, tidak bisa 100%. Karena ini juga membutuhkan sebuah proses. Apalagi untuk menjadi guru profesional, harus sudah memahami materi. Apa yang akan kita sampaikan, harus mengetahui metode apa yang akan kita sampaikan, dan harus tetap mengikuti kemanjian. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga lumayan yang saya ketahui untuk menjadi soal guru profesional, adalah sejahtera. Bapak-Ibu mengikuti PPG ingin mendapatkan sebuah sertifikat pendidik, di mana itu nanti akan menjadikan sebuah tambahan karena jenengan akan menerima sebuah sertifikat pendidik yang oleh pemerintah Anda sudah dianggap sebagai guru profesional dan mendapatkan salah satu tunjangan, yaitu tunjangan profesional guru, atau biasanya tunjangan pendidik ya, DPP, di mana saya ingatkan lagi, 10% dari itu mohon digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru. Itu yang selalu saya ingatkan. Karena bagaimanapun juga pemerintah memberikan itu, fungsinya adalah untuk meningkatkan kompetensi kita. Kemudian berikutnya adalah komitmen dan anggap jawab. Saya kira semua orang yang menjawab dan punya komitmen. Di Pak Irulanam, Pak Perus sudah mulai mengandung ini. Jadi itu yang saya ketahui untuk menjadi guru profesional karena semuanya juga semua juga butuh proses, tidak semua bisa dilakukan secara langsung, jaringan pun selama PPG ini pun juga suatu kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan kemampuan yang tidak hanya di kontensi profesional, tetapi juga di bidang peta logik, kemudian di bidang kepribadian, dan di bahan sosial. Jadi yang saya boleh saya ketahui untuk ideal-ideal sampai kapat pun juga harus tetap kita laksanakan ya, kita laksanakan karena ini sudah menjadi suatu kuntutan, suatu kewajiban kita yang diberikan oleh negara kepada kita untuk mendidik. Berikutnya, untuk menjadi seorang pendidik, kita juga harus tahu bahwa guru wajib memiliki tiga hal juga, yaitu S1 wajib, 4.3 dan S1. Kemudian hak seorang guru. Saya ingin tahu, seperti apa, Pak Irulanam, atau Kusumari. Hak untuk seorang guru itu apa? Biarkan hantar ini. Hak seorang guru ini apa? Ini tidak ada yang bisa menjaga. Dapatkan penlindungan hukum. Hak seorang guru itu apa? Hak mendapatkan honor. Ya, yang pasti yang pertama kita harus mendapatkan penlindungan hukum. Karena Pak, mendapatkan apa, Pak? Ya, Pak? Mendapatkan honor, Pak. Mendapatkan? Ya, wajib itu ya. Mendapatkan penghasilan. Mendapatkan honor. Karena itu jadi yang pertama, mendapatkan penghasilan. Kemudian, ya, benar. Mendapatkan honor. Apalagi Pak Hak kita, Pak. Mungkin Pak Elhon. Apa-apa hak kita, Pak? Mungkin ada yang lain. Ada yang tahu? Apa-apa saja yang harus, apa yang mencapai seorang guru? Mungkin tadi, Bu Sumari, ataupun yang lainnya, untuk meningkatkan kompetensi. Ya, Iwiana. Ya, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, Bapak. Ya, benar. Meningkatkan kompetensi, atau meningkatkan, ya benar, meningkatkan kompetensi, dan juga meningkatkan karir, mungkin. Ya, Bu Sumari. Ya. Ya, benar. Kemudian, ada yang lain lagi? Apa-apa saja yang tidak dapatkan? Hak untuk rasa aman. Rasa aman kita mengajar di dalam kelas. Kita juga harus mendapatkan jaminan, ya. Ya, benar. Kita harus wajib mendapatkan rasa aman dan pelindungan. Kita bisa membayangkan, kalau kita tidak aman. Bagaimana kita bisa mengajar. Baik. Kemudian, apa kira-kira kewajiban? Kewajiban seorang guru yang pertama apa? Yang bisa beritahu kepada saya, mungkin sedikit, dari yang pernah kita alami sampai hari ini. Kewajiban seorang guru yang pertama adalah? Mengajar, Pak. Mengajar atau mendidik? Pasti mengajar. Mendidik secara apa, Bapak? Apa hanya kita men-transfer ilmu saja di dalam kelas, ataupun ada yang lainnya yang harus wajib kita sampaikan ke anak-anak? Yang sudah digembur-gemburkan oleh pemerintah. Merdeka belajar. Merdeka disampaikan oleh Mas Menteri. Apalagi perlu diberikan kesempatan, ya, diberikan kesempatan untuk merdeka belajar menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada siswa-siswinya, sesuai dengan kompetensi besar yang akan diberikan. kewajiban menjadi seorang guru. Jadi, kewajiban seorang guru jangan sampai itu menjadikan sebuah beban. Jadi, suatu hal yang harus kita laksanakan secara ikhlas. Karena saya yakin, kalau dengan semuanya disini menjalankan anak-anak akan menghargai kita dan sesuai dengan kemampuan anak, kemudian anak akan semakin tahu. Tapi saya mendengar kata kebo. Anak kebo dengan apa yang kita lakukan, anak akan semakin ingin tahu apa yang akan terlalu sama guru ini. Misalkan hari ini saya belajar di tema satu, misalkan di kelas enam. Mami mengajar. Ada satu hal yang disampaikan. Mereka belum tahu, tapi ingin tahu. Nah, kita kan berusaha untuk kebo. Kepo dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Buda ini kan salah satu salah satu keinginan kita ya. Siswa kebo dengan kita, kita pun akan juga kebo. Gimana jaraknya siswa itu mengerti? Gimana siswa itu memahami? Saya kira saat PPG kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Buda. sehingga saat menyusun perangkat pembelajaran mulai dari seluruh kemudian menyusun IPK, kemudian menyusun melalui C1-C6. Seluruh belum, kemudian metodenya apa, layakannya nanti seperti apa, saya kira semuanya sudah paham. Apalagi pahalpon itu, semuanya itu sampai kelontok kemarin yang saya rampaikan. Ya, itu yang saya sampaikan saat dan kewajiban guru tentang menjadi guru profesional. Berikutnya juga ada beberapa hal yang saya sampaikan tentang menjadi guru profesional sebagai seorang pembelajar. Di sini yang pertama adalah tugas guru lagi yang saya sampaikan. Guru sebagai pendidik, tidak hanya pendidik atau men-transfer ilmu, tetapi juga harus bisa memberikan nilai moral dan karakter. Karena pemerintah sekarang sudah benar mengemburkan tentang pendidikan karakter dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu bisa menyangkut numerasi dan literasi. Mungkin Bapak-Ibu sekarang awal RPP-nya gimana RPP-nya itu harus ada literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, yaitu kemudian yang memberikan pembimbingan secara menyeluruh. Kemudian yang keempat, jenengan ini adalah guru yang diperlukan dimana juga menjadi seorang manajer di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah jenengan ini semuanya adalah guru yang harus bisa memberikan ibu sih kepada sekolah untuk sukses menjadi sekolah. Jadi, saya sampaikan bapak-ibu sekalian untuk yang lainnya saya kira jenengan sudah paham betul menjadi sekolah kulitur seperti apa kemudian apa yang harus saya lakukan untuk menjadi guru profesional apa yang saya lakukan semuanya di sini juga saya hanya ingin tanya kepada satu bapak-ibu di sini mungkin saya mau tanya ibu Yanti ada? Ibu Yanti mendengar saya Ibu Yanti Ibu Yanti menjadi seorang guru di sini ada banyak profesi saya ingin tanya apa orang maaf putus-putus di saya bisa diulangin putus-putus maaf ibu saya ingin bertanya pada ibu iya alasan ibu menjadi seorang guru ibu bisa mendengar saya gimana? kurang jelas bisa mendengar saya kurang iya alasan ibu menjadi seorang guru apa? alasan saya menjadi seorang guru Pak iya benar apa alasan apa cita-cita atau apa oh gini sebetulnya menjadi seorang guru bukan cita-cita saya tapi entah kenapa setiap kali saya bekerja di subsidi sebuah perusahaan dulu memang saya belum bergabung di dunia pendidikan saya masih berkesempatan muter-muter di beberapa perusahaan gitu Pak sampai pun ke sebuah perusahaan yang besar pun disitu saya kebahagiaan untuk memberikan training ke beberapa staff jadi ada teman-teman saya juga yang bilang ini cocoknya jadi guru TK ini kayaknya gitu dengan pembawaan saya seperti itu kemudian saya keluar dari seorang perusahaan itu ya terus diajak untuk mengajar saya pikir aduh gimana caranya ngajar saya kan gak pernah ngajar anak kecil yang saya ajak training itu biasanya orang-orang yang besar gitu tapi suami juga support akhirnya saya berambil pendidikan dan meneguhi dunia ini dan merasa sangat apa ya miss gitu terpanggil bukan terpanggilnya takjub gitu dan takjub sekali dengan dunia pendidikan ini kok saya bisa menjalankan ini kok bisa saya masuk di dunia pendidikan yang sama sekali gak ada di dalam benang saya untuk menjadi orang begitu saya masuk dan terjun itu ternyata sangat menakjubkan gitu karena disitu saya bertemu dengan rekan selain bertemu dengan rekan-rekan sesama guru tapi saya bertemu dengan anak-anak kecil yang luar biasa serang buat saya saya banyak justru saya yang belajar dengan anak-anak itu malah saya yang banyak belajar dengan anak-anak itu kepulosan mereka kejernihan pemikiran mereka surprise dari mereka gitu amazing aja dari anak-anak kadang apa yang saya pikirkan mereka tidak memilihkan lebih dahulu ya mencari kita iya dan satu kali pernah saya bertemu dengan pengawas ketika itu sedang memberi pengawasan ke saya waktu saya masuk PIGP gitu terus beliau bilang oh iya hidup segera kumul salah satu salah satu dari mereka tangan kecil mereka itu menarik kita nanti di surga itu yang betul-betul saya ingat dan membuat saya berubah banyak dari situ itu ingin melayani mereka sebaik mungkin kadang dalam keadaan saya tidak enak badan sebisa mungkin kalau saya bisa datang ke sekolah saya datang karena saya ingat pasti murid saya susah payah dari rumah ingin ketemu gurunya agak ger sedikit itu yang memotivasi saya untuk selalu bertemu jadi profesi ini luar biasa menurut saya benar-benar profesi yang luar biasa membawa kita mengajar ibu 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 terima kasih apa yang disampaikan kalau berita aku mengajar nasib saya saya mengajar kelas rangka pak kelas satu dan dua baik-baik terima kasih satu dan dua ya itu luar biasa itu bu ya luar biasa terima kasih terima kasih yang disampaikan semoga menjadi inspirasi bagi bapak ibu yang lainnya sekali lagi saya ingin tahu satu saja dari bapak ibu juga bu Ewi 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 bisa pandemi seperti ini, kemudian kita harus mempersiapkan anak-anak untuk ikut serta atau menggunakan teknologi. Bagaimana itu menyikapkan seperti ini? Bulu sekarang kan harus, bulu atau 21, ya Bu, ini. 21 itu harus bisa menguasai teknologi informasi, dan juga harus bisa mengaplikasikannya kepada dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Selama ini, Ibu, bagaimana pengalamannya saat mengajar selama pandemi dengan menggunakan media republik informasi? Iya, Pak. Ibu Dewi Anang, saya. Oke. Ibu Dewi Anang. Mana, Pak? Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Iya. Bisa menangkap apa yang saya sampaikan? Tentang. Halo. Oh, saya. Oke. Halo, sudah kedengaran? Iya, Pak Arief. Sudah, sudah, Pak. Sudah kedengaran. Iya. Ibu kan mengeceklah. Ibu kan mengeceklah. Iya, Pak. Bagaimana, Ibu, menyikapi? Tiba-tiba kita harus menggunakan teknologi. Sedangkan kita juga harus dituntut untuk menjadi kemudian 21. Bulu yang bisa mengaplikasikan teknologi informasi di dalam pembelajaran. Bagaimana Ibu menyikapi atau mengaplikasikannya kepada anak-anak. Oke, mudah-mudahan bisa, saya bisa menangkap pertanyaan dari Bapak Arief, Geh. Jadi, di masa pandemi ini memang, Iya, iya. Iya, benar. Iya, Pak, ya. Kan model pelajarannya dari, untuk ilmunya memang saya dapat dari kuliah PPG itu saya dapat. Nah, kemudian pengaplikasiannya itu di sekolah justru saya mengalami banyak kendala. Saya mengalami banyak kesulitan. Yang pertama di sekolah saya itu Pak Jaringan. Masalah jaringan itu sulit sekali. Karena daring itu kan pasti butuh jaringan. Sebelum ke jaringan, perangkatnya dulu. Nah, murid saya itu nggak banyak yang punya HP yang bisa ini, bisa pelaksanaan daring. Menudahkan. Ini hanya dari, kemarin itu dari 15 siswa, murid saya itu hanya tiga, hanya empat anak yang bisa saya ini laksanakan daring. Jadi, separuh, lebih kurang dari separuh. Saya anggap itu kan nggak bisa jalan pembelajaran seperti itu. Jadi, selain dari, itu saya jadwalkan di rumah-rumah siswa. Jadi, dikumpulkan, siswa dikelompokkan di rumah yang terdekat. Begitu, Pak. Kemudian, bagaimana, apa namanya, maksimal, Bu, saya. Tentu saja kurang maksimal, Pak. Coba, ya, maksimal tetap ya. Bisa membayangkan, silahkan pelajaran. Automatikan sendiri, kalau tidak jadwal maksimal. Anak-anak tidak paham, mohon maaf. Saya tahu, setangga saya kelas 5 SD saja, penjumlahan dan kekurangan peringkatan. Pinggungan, soalnya mulai kelas 3 sudah. Untuk pelaksanaan pembelajaran saat ini saja, yang sudah tatap muka. Ya, tatap mukanya kan terbatas ya, Pak. Jadi, waktunya itu hanya sebentar. Kita harus melaksanakan pembelajaran 1 PB itu harus tersampaikan. Saya juga mengalami kesulitan di situ. Kayaknya enggak sampai 1 PB itu selesai sehari itu enggak bisa, tatap muka terbatas ini, Pak. Halo, Pak Arief? Pak Anam? Oke, bisa. Pak Arief, kayaknya masih ada gangguan. Teman-teman masih bisa mendengar saya, ya? Masih, Pak. Iya, Pak. Tapi tadi kok putus-putus ya dari Pak Arief. Iya, Pak. Maaf, kita putus-putus dari Pak Arief. Jaringan. Sepertinya hujan dan petir, sehingga ngedon terus internetnya. Oke, oke. Siap, Pak. Kita sambil menunggu Pak Arief, mungkin Pak Alphon bisa menghubungi beliau, ya? Ini ke WA saya, Pak. WA saya, jadi memang dari tadi jaringannya sepertinya down, karena memang cuacanya buruk. Cuaca buruk. Tapi, kita juga bisa, wis, bisa bergabung, ya, wis, syukur Alhamdulillah, lah. Setidaknya apa yang bisa kita dapat dari beliau-nya. Jadi, jaringannya ngedon. Ini informasi yang saya dapatkan barusan WAI. Oh, gitu ya? Mungkin bisa dilanjut, Pak Anam. Oke, terima kasih, teman-teman semua. Sambil menunggu Pak Arief bergabung kembali dengan kita. Mungkin agak sedikit review, ya, dari saya. Pertama, kita sebagai guru profesional, kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita, ya. Apa sih hak kita, apa kewajiban kita yang harus kita laksanakan di sekolah. Tentu itu menjadi suatu hal yang harus kita laksanakan. Bagaimana mungkin seorang guru bisa berada di sekolah tanpa mengetahui hak dan kewajiban, seperti itu tadi. Oke, Pak Arief sudah bisa bergabung kembali. Jadi, tadi saya baru membaca kesimpulan, baru poin pertama. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Arief. Halo? Apakah sudah bisa mendengar? Sinyalnya mungkin sudah mulai bisa. Oh, mic-nya, Pak, masih di mood, Pak. Di unmute dulu, Pak. Mic-nya, Pak, mic-nya. Tidak. Tidak. Terima kasih. Tidak. Suasarnya putus-putus. Suaranya. Sulunya ambil. Masih putus-putus? Sudah? Sudah nyambung apa-apa? Kameranya baik, Pak. Kameranya, Pak. Kameranya kiri. Oke, sudah. Sudah terdengar, Pak. Saya mohon maaf karena kondisi saya. Kepelah rumah saya di Puncak Gunung, Bapak-Ibu. Puncak Gunung, sebelahnya Kota Batu. Sudah dengar suaranya, Pak. Sudah bisa dengar lagi, Pak. Sudah bisa didengar. Sudah, sudah. Oke, baik. Kepernya nge-ground, kabelnya nge-ground. Lagi? Sudah, Pak. Kabelnya nge-ground. Mungkin tidak usah pakai headset. Seperti ini bisa? Oke. Baik, berikutnya sedikit tentang proses kita untuk menjalani seorang guru profesional, apalagi di abad 21. Saya kira selama PPG, Bapak-Ibu semuanya juga sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu dosen untuk menjadi guru profesional di abad 21. karena permasalahan pendidikan saat ini sangat-sangat kompleks. Kadang apa yang ada di meja berkuliahan tidak sama dengan apa yang ada di dunia nyata yang kita alami sendiri pada anak-anak. Kita menghadapi satu-dua anak masih bisa, tapi kita menghadapi banyak anak dengan banyak karakter, dengan banyak permasalahan yang mereka bawa dari rumah, kemudian mereka bawa ke sekolah. Baik, di sini saya ingin tanya kepada Pak Heru. Bisa mendengarkan saya, Pak Heru? Pak Heru. Pak Heru bisa mendengarkan saya? Bisa, Pak. Selamat malam, Pak Heru. Pak Heru mengajar kelas berapa? Kelas lima, Pak. Kelas lima, Pak Heru. Kelas lima sekarang berarti menghadapi tentang asesmen nasional. Benar, Pak Heru? Benar. Kira-kira apa persiapan Pak Heru untuk menghadapi asesmen nasional dengan kondisi seperti ini? Terima kasih. Oke, waktunya persiapannya tentunya kita menyiapkan anak-anak untuk mahadapi AKM ini. Salah satunya yaitu adalah literasi dan numerasi, Pak. Benar. Literasi dan numerasi. Menurut saya itu yang paling penting untuk AKM ini adalah tentang bagaimana taranya siswa itu tepat memahami mungkin kalau soal cerita ya seperti soal cerita atau di literasi ya apa itu kacaannya itu seperti itu, Pak. Menyiapkan anak-anak memahami soal seperti itu, Pak. Isi. Menginterpretasi isi. Dengan banyak bertanya kalau di kelas lima, di tema dua itu bahasa Indonesia-nya adalah mencari dengan tata-tanya siapa di mana apa dan mengapa mungkin fokus saya itu yang masuk untuk literasi dan numerasi itu ke situ, Pak. Terima kasih, Pak. Mentara itu. Terima kasih aplaseringnya Pak Heru. Kenapa ini saya sampaikan dengan AN? Karena ini juga sudah menjadi HOTS HOTS-nya dalam pembelajaran kita saat ini karena dalam pembelajaran saat ini wajib satu harus bisa mengaplikasikan numerasi dan literasi di dalam setiap pembelajaran kita kemudian kita harus juga bisa memberikan soal-soal yang bersifat HOTS di mana ini untuk menawar daya pikir anak didik kita tetapi saya juga ingin bertanya di saat pandemi seperti ini apakah soal-soal HOTS bisa diterapkan kepada anak-anak khususnya kelas rendah saya ingin bertanya Bapak Ibu di sini yang mengajar di kelas rendah siapa ya? Oh, tadi yang mengajar kelas 1-2 saya ingin bertanya saya ingin bertanya Bapak Ibu bagaimana pengaplikasi yang soal-soal HOTS itu? Saya pikir masih bisa kok Pak kita aplikasikan kan HOTS itu bukan berarti soal yang sulit katanya begitu Pak tapi memancing memancing anak untuk berpikir seperti itu katanya Pak dosen memancing anak mau berpikir mau mengetahui dan mau ingin tahu dari situ ya, ya terima kasih Bu benar sekali apa yang disampaikan Bu Yanti jadi supaya anak itu mau tahu jadi anaknya kepo ingin tahu dan mau belajar baik itu kemudian sedikit lagi di sini tidak banyak yang saya sampaikan karena juga waktunya juga sangat terbatas andaikan banyak waktu mungkin kita masih banyak sharing lagi di mana kita juga harus bisa besok pagi kita juga harus bisa memberikan layanan kepada siswa-siswi kita demikian Pak Hairul Hanam yang bisa saya sampaikan yang hari ini saja karena waktunya juga sangat terbatas mungkin lain kali saya bisa berbagi lagi bersyaring dengan Bapak Ibu Guru yang hebat ini karena bagaimanapun juga kita sebagai guru juga harus menerapkan long life education belajar dimanapun kapanpun dengan kondisi apapun itu yang bisa sedikit saya sampaikan Pak Hairul Hanam saya mohon maaf kalau hanya sedikit yang bisa saya sampaikan dengan waktunya sangat terbatas tapi saya ingin ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam orang penanya saja karena webinar kita harusnya sudah berakhir jam 9 karena tadi kita karena tadi kita karena tadi kita mulainya juga molor maka tidak apa-apalah molor-molor sedikit Monggo teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan mungkin ada yang bertanya Pak Heru Budwi Budewi yang lainnya Monggo sambil menunggu teman-teman Pak ini sedikit pertanyaan saja Pak dari saya ini sebenarnya sebenarnya ini luar biasa sekali ya malam hari ini tapi ada sedikit yang perlu saya pertanyakan ini Pak terkait dengan menjadi seorang guru yang profesional tadi itu bahwa sempat disinggung bahwa kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi manager gitu kan manager di kelas kita sendiri di kelas kita gitu kan ya nah bagaimana bagaimana ini kita mengelola kelas dengan baik memanage ya memanage kelas dengan baik ketika kita sudah memiliki perancangan perencanaan dan kita akan melaksanakan kita terbentur oleh dana Pak terutama di sekolah yang betul-betul sangat minim muridnya sedikit dan busnya pun juga sedikit seperti itu sehingga untuk membiayai GTT saja sudah sangat terbatas sangat terbatas sekali gitu kan apalagi untuk membeli peraga dan sebagainya itu mungkin Bapak ada sedikit pengalaman ataupun gambaran-gambaran Pak bagaimana memanage kelas yang baik tanpa harus modal yang besar mengagang banyak biaya mungkin ya singkat-singkat saja bagaimana gitu kiat-kiatnya maksudnya saya tadi untuk memanage kondisi kelas karena kita wajib harus bisa mengkondisikan kelas karena kita juga harus bisa mengkoordinasikan kelas maksudnya saya disini untuk memanage bukan berarti kita harus mengeluarkan banyak biaya karena keterbatasan biaya operasional sekolah disini maksudnya memanage contohnya kita bisa mengatur kelas contohnya seperti yang biasa kita lakukan Pak menyusun denah kemudian menyusun piket evaluasi kegiatan kemudian menata kelas menata kelas itu seperti menata tempat duduk pun kan kita juga termasuk memanage Pak benar karena tempat duduk sekarang juga menentukan kemampuan anak-anak juga jadi ya yang manual atau yang saya bilang tempat duduk model lama ya harus segera kita ubah karena sudah banyak sekali contoh tempat duduk yang lebih fleksibel lebih nyaman buat anak-anak untuk belajar itu juga salah satu contoh memanage kemudian untuk kelas untuk keuangan memang memanage kelas itu butuh biaya tapi kita berusaha untuk meminimalkan itu kalau di daerah mungkin di perkotaan kita bisa bekerja sama dengan komite ataupun dengan paguyupan tetapi untuk di daerah yang sangat terbatas di daerah yang tertinggal kita saja berusaha untuk gimana anak-anak bisa masuk bukan anak-anak bisa berkutat di lingkungan kelasnya sendiri tapi disini intinya saya sampaikan kepada Pak Hirul Anam meminimalkan kelas itu tidak harus dengan mengeluarkan biaya banyak tetapi bagaimananya kita dan anak-anak itu nyaman kita mengatur kegiatan anak di dalam kelas pun juga nyaman anak-anak pun bisa tertata di dalam kelas itu yang bisa sedikit saya oke terima kasih terima kasih Pak oke terus satu lagi Pak ini dari dulu sebenarnya saya ingin tanya ini Bapak kan SPDGR gitu ya itu teman-teman tadi ada yang tanya sebenarnya GR itu singkatan apa sih dan bagaimana cara mendapatkan GR gitu bisa GR ini mohon maaf ya gak apa-apa gak apa-apa banyak banyak teman saya yang tanya juga gitu GR itu apa sih apa gede rasa gitu mungkin ya ini saya sampaikan mungkin jeneng-eneng nanti bisa browsing di internet untuk gelar GR memang nanti pada saat jeneng-eneng mendapatkan setifikat pendidik di setifnya itu ada tulisan atau GR Anda berhak mendapatkan GR perlu Bapak Ibu ketahui semuanya seperti juga dokter dokter setelah lulus S1 mendapatkan gelar SK tidak harus tidak bisa memegang pasien karena mereka harus melakukan pendidikan profesi selama dua tahun dan satu tahun internship baru setelah itu ujian kompetensi pendidikan profesi dokter seperti kita kalau lulus mereka juga berhak mendapatkan gelar DR atau dokter begitu pun juga dengan kita seorang guru sekarang sesuai dengan perundang-undangan setelah empat tahun kita menempuh pendidikan kita diwajibkan untuk menempuh satu tahun PPG PPG perjabatan sedangkan bagi guru yang sudah mengajar yaitu PPG dalam jabatan nanti nanti sertifikat pendidiknya sama disitu akan tertera berhak menyandan gelar GR atau guru GR itu guru Bapak Ibu jadi nanti saya berdoa yang semua bisa lulus bulan Januari dengan bisa melihat sertifikat pendidiknya ada gelar GR amin terima kasih terima kasih terima kasih malam hari ini cukup luar biasa dan cukup interaktif sekali ya wawasan kita menjadi terbuka sangat lebar bahwa seorang guru itu bukan hanya ngomong di kelas tapi bagaimana seorang guru bisa memanage kelas dengan baik dan seorang guru juga bisa mengetahui hak dan kewajibannya di sekolah juga seorang guru harus betul-betul bisa menjadi seorang yang profesional ini adalah merupakan kesimpulan daripada malam hari ini oke teman-teman semua terima kasih kami ucapkan yang pertama sekali untuk kennerspeak kita Bapak Arief terus terima kasih untuk para sumber kita ada Pak Kus ada Buririn dan juga ada Bu Sumarmi terima kasih juga untuk promotor kita Bapak Alfon terus terima kasih untuk semuanya saja peserta yang hadir pada malam hari ini sudah mengikuti kegiatan kita Siasi 3 ini dengan luar biasa saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan semuanya menjadi amal Bapak Ibu semuanya oke teman-teman semuanya karena mengingat waktu sudah malam dan ini merupakan acara poncak juga sudah kita lewati Bapak Ibu saya selaku host minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara ini terdapat banyak kesalahan sekali lagi mari kita tutup kegiatan pada kesempatan malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah 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 terima kasih saya lewati dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 terima kasih Pak Ari oke oke teman-teman untuk webinar kita besok mohon dipersiapkan sekali lagi untuk besok Pak Pak Alfon yang pegang flyernya Pak besok siapa Pak yang bertugas baik barangkali reknya bisa di offkan dulu Pak Anam Pak Ugot terima kasih